Hai Hai Ingin Inginas kesehatan ya karena baunya menyengat ke anak-anak Hai sing rapat pakek Kejadian kemarin di SDN Banaran 1 Yang sebenarnya adalah Makanan itu Sebelum dibagikan Bapak ibu guru itu melihat dan Nicip dulu, minceng ya Bagaimana kondisinya Semua bapak ibu guru demikian Nah setelah diketahui Ikannya saja yang berbau Nasinya segar baik Sayurnya baik Ikannya saja yang berbau Saya tarik semua Jadi tidak dimakan Jadi barang bukti Nasi yang kami tarik itu juga masih ada Sampai hari ini, nanti jam 9 Harus dibuang Menurut dinas kesehatan, itu hal yang tidak baik Untuk kesehatan lingkungan di sekolah ini Jadi makanan yang tidak dibagikan Hari ini jam 9 Akan segera dibuang Tujuh anak ini kenapa bisa sampai Makan hidup Jadi tanya-tanya Pak, anak-anak itu ya Sebelum dibagi guru sudah bilang Sebentar ya anak-anak Tak lihatnya Uang namanya anak ya pak Ada yang nyuri-nyuri Dicipi Mungkin sangat lapar Karena habis pelajaran Berenolah Raga pengen pak Karena Pembagian yang pertama itu Tidak apa-apa Dimakan semua oleh siswa Bandara 1 Juga tidak apa-apa Aman Saya juga berterima kasih Atas kegiatan ini Mungkin membantu Anak-anak yang kurang mampu Sehingga mereka itu Bisa mendapatkan makanan bergizi Ini program apa sih Program gempar Uji-joba gempar Kegiatan dari pemerintah Untuk membantu Mungkin anak-anak yang Makan siang itu Ada berapa porsi Kalau untuk pertanyaan yang lebih jelas Nanti maaf Buku kepala sekolahnya ya Sudah ngirim ke sini berapa kali Dua kali Dua kali ke sini Kemarin bisa sampai Terjadi seperti itu Kesalahan di ayam Ayamnya Ayamnya yang kurang Karena ya Kurang sehat lah Kenapa saat itu Bisa sampai Pembungkusan aja Pembungkusan Di waktu Awal bagus Dari catering bagus Tapi di perjalanan Atau di Waktu panas ya mungkin Si posisi panas ya itu Dimasukkan jelas Terus rencana Atau Bentuk pertanggung jawaban Dari pihak Penyedia Seperti apa Pak Sekolah Kita coba kita menjawab Dari pihak kita Kita juga mempengingkan maaf Ke yang bersanggupan Yang bersanggupan juga Kepada anak Alhamdulillah Anak-anak Dua sekat semua Untuk biaya pengobatan Kita lakukan pemeriksaan kesehatan Kita lakukan pemeriksaan lanjutan Ternyata keluarnya masih Dengan gejala ringan Nyeri perut semua ya Jadi nyeri perut Yang bisa dilakukan Tindakan medis pengobatan Rawat jalan Kita pulangkan Dengan kondisi Keluarnya Setelah kita observasi Sekitar Dua-tiga jam Keluarnya Ternyata sudah Mulai membaik Setelah kita Berikan terapi Obat Minum Keluarnya sudah membaik Kita sarankan pulang Kawat jalan Berarti yang sudah pulang Berapa Yang masih disini berapa sekarang Kemarin enam-namnya sudah pulang Setelah itu Kita sarankan Kalau misalkan ada gejala lanjutan Karena Namanya Intoksikasi Keracunan itu kan Gejalanya tidak langsung Karena Dalam waktu Dua sampai tiga hari Mungkin bisa muncul Gejala Mualmuta Diare Karena itu Kalau misalkan Makanan itu Tercemal Orang bakteri Itu kan pasti Ada inkubasi Sekitar tiga hari Jadi Itu observasi lanjutan Setelah Kita sarankan Ketika nanti Ada gejala lanjutan Itu Kita sarankan Periksa kembali Ke sini Karena baunya Menyengat ke anak-anak Kejadian kemarin Di SCN Banara Yang sebenarnya Adalah Makanan itu Sebelum dibagikan Bapak ibu guru itu Melihat dan Nicip dulu Minceng ya Bagaimana Kondisinya Semua bapak ibu guru Demikian Nah setelah Diketahui Ikannya saja Yang berbau Nasinya segar Baik Sayurnya Baik Ikannya saja Yang berbau Saya tarik semua Jadi tidak dimakan Jadi Barang bukti Nasi yang kami tarik Itu juga masih ada Sampai hari ini Nanti jam 9 Baru Harus dibuang Menurut dinas kesehatan Itu hal yang tidak baik kan Untuk kesehatan Lingkungan di sekolah ini Jadi Makanan yang tidak dibagikan Hari ini Jam 9 Akan sebera Dibuang Tujuh anak ini Kenapa bisa sampai Makan itu Ceritanya Pak Anak-anak itu ya Sebelum dibagi Guru sudah bilang Sebentar ya anak-anak Tak lihatnya Uang namanya anak Ada yang nyuri-nyuri Dicipi Mungkin sangat lapar Karena habis pelajaran Olah Raga pengen pak Karena Pembagian yang pertama itu Tidak apa-apa Dimakan semua Oleh siswa Bandar 1 Juga tidak apa-apa Aman Saya juga Berterima kasih Atas kegiatan ini Mungkin membantu Anak-anak yang kurang mampu Sehingga mereka itu Bisa mendapatkan Makanan bergisi Ini program apa Program gempar Uji coba gempar Kegiatan dari pemerintah Untuk membantu Mungkin anak-anak yang Makan Ada berapa porsi Kalau untuk pertanyaan yang lebih jelas Nanti maaf Buku kepala sekolahnya Sudah ngirim ke sini berapa kali Dua kali Dua kali ke sini Kemarin bisa sampai Terjadi seperti itu Kesalahan di ayam Ayam Ayamnya Ayamnya yang Kurang Karena ya Kurang sehat lah Kasarannya Kenapa saat itu bisa sampai Pembungkusan aja Pembungkusan Di waktu awal Bagus Dari catering Bagus Tapi di perjalanan Atau di Waktu panas ya Mungkin Si posisi panas Dimasukkan Jelas Terus rencana Atau Bentuk pertanggung jawaban Dari pihak Penyedia Seperti apa Pada sekolah Kita Coba tanggung jawab Dari pihak kita Kita juga mempunyai Maaf Ke Yang bersanggupan Yang bersanggupan Sudah kepada Alhamdulillah Anak-anak Sudah serat Semua Untuk Dari pihak kita Dari pihak kita Dari pihak kita Dit